Kami keluarkan, udah kami terbitkan DPO, daftar pencarian orang, menjadi most wanted person Polda Sumatera Utara. Kami sudah mengirim DPO ke Matispori untuk disebarkan ke seluruh Polda di seluruh Indonesia, ke kantor-kantor imigrasi dan biacukai. Sehingga saat ini, Saudara Andi Lala sebagai tersangka bukan saja menjadi buruan Polda Sumatera Utara, tapi sudah menjadi burunan polisi seluruh Indonesia. Saya meminta kepada Saudara Andi Lala untuk segera menyerahkan diri ya. Kita akan terus kejar Saudara sampai kemana, dan terus polisi seluruh Indonesia akan mengejar Saudara. Indikasinya Pak, masih di kawasan Sumatera atau sudah jauh? Kami sudah mengetahui posisi yang bersangkutan ya, berdasarkan hasil penyelidikan keterangan saksi dan olah TKP yang kami lakukan, dan pemeriksaan dari sejumlah para saksi dan keluarga daripada tersangka Andi Lala. Kami sudah mengetahui posisinya sekarang sudah dalam pengejaran. Oleh karena itu, kita akan memberikan tindakan yang tegas kepada tersangka Andi Lala, kami akan kejar. Dan sekarang sudah bukan hanya buruan Polda Sumatera Utara, tersangka Andi Lala sudah menjadi buruan polisi seluruh Indonesia. Baik, Pak Kapolda bersama Bapak saat ini di Medan juga ada Bang Alpi Sahari, Kriminolo, yang juga nanti akan berdialog bersama kita Pak, di Apakabaran Indonesia. Kami yang harus jeda dulu sejenak, untuk kembali saat lagi Pemirsa, takutlah bersama kami. Sebelum ke Bang Alpi, saya ingin ke Pak Kapolda dulu. Motif sudah terang-benderang Pak Kapolda? Alhamdulillah, sampai sebelum 24 jam, Kepulisan Daerah Sumatera Utara sudah mampu mengungkap kasus yang terjadi, termasuk motif daripada kejadian kasus pembunuhan ini. Motifnya adalah bahwa para tersangka ini masih ada hubungan keluarga dengan korban. Istri tersangka inilah saudara sepupu daripada istrinya korban. Tersangka dan keluarga yang mengetahui bahwa keluarga daripada istri baru saja menjual sebidang tanah, kemudian menyimpan uang kasus dalam jumlah besar di rumah daripada korban, dan kemudian tersangka berusaha untuk mencuri dengan cara merampok. Saya katakan mencuri dengan cara merampok adalah karena memang tersangka masuk baik-baik ke dalam rumah, setelah di dalam rumah tersangka meminta uang dan kemudian memukul daripada suami. Kemudian setelah suami dipukul, langsung dibunuh, mengambil uang di lemari. Ada hal yang menarik yang kita temukan ketika olah TKP, saat itu pada kejadian saya yang langsung mimpin pengolahan di TKP, kita menemukan bahwa tersangka seolah-olah sudah mengetahui di mana uang kasus itu diletakkan. Sehingga dari seluruh lemari tidak semua rak itu dirusak, yang merantakan. Hanya satu rak yang merantakan, rak tempat menyimpan uang. Di sini kita melihat bahwa tersangka sudah mengetahui di mana posisi daripada uang tersebut. Jadi motif adalah untuk mengambil uang milik daripada perban. Saya ingin ke Medan, ada Bang Alfi Sahari, kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bang Alfi, mungkin paparan dari penjelasan Pak Kapolda sudah didengar oleh Anda. Mungkin ada komentar terkait kasus ini, Bang Alfi. Sempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mengafiliasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh jajaran Polda Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa telah terbangun soliditas dan sinergitas antar santuan fungsi yang ada di kepolisian daerah Sumatera Utara, baik itu Polsek Medan Labuhan, Polres Pelabuhan Belawan, kemudian juga Subdit Tiga Jatran Ras, Polda Sumatera Utara. Nah, terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Kapolda Sumatera Utara tadi, Nah, dalam tataran kriminologi kita melihat bahwa, pertama, apakah pelaku melakukan suatu kejahatan mampu atau dapat diminta pertanggung jawaban pidana? Atau apakah perbuatan? Nah, di sini ada mampu. Berarti, kalau dari paparan yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, bahwa pelaku ini dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Dalam arti, bahwa pelaku mampu untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam tataran mampu di situ, orang tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana karena, satu, dia cacat mental. Tapi, dari hasil paparan Pak Kapolda tadi, bahwa pelaku itu dapat diminta pertanggung jawaban. Kenapa? Karena dia menyadari bahwasannya perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum. Atau perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Atau di dalam bahasa Belandanya, dikategorikan sebagai start-back handling. Nah, untuk melihat motif. Motif ini adalah yang mendorong pelaku kejahatan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Nah, di sini terlihat bahwa motifnya ini akan terungkap nanti apabila telah terjadi, apabila sudah pelaku ini berhasil ditangkap oleh kepolisian daerah Sumatera Utara. Nah, motif inilah yang mendorong pelaku untuk melaksanakan suatu perbuatan. Nah, kalau di dalam tataran psikologi, kita melihat bahwa apa yang menjadi motif pelaku dan mengapa pelaku melakukan suatu kejahatan. Nah, motif ini banyak. Salah satunya bisa motif dendam. Bisa saja motif karena... Ya, singkat kata mungkin. Nah, singkatnya bahwa motif pelaku untuk melakukan suatu kejahatan itu nanti akan ditemukan dari hasil proses pengungkapan dengan menangkap pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi, faktor-faktor inilah yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, kita tidak bisa langsung menyatakan adalah motif tanpa suatu pelaku. Baik. Oke. Nah, untuk mengungkap motif yang lebih dalam lagi tentunya kegiat dan lebih ligat lagi begitu ya mungkin bisa dikatakan Pak Kapolda untuk mencari keberadaan. Tadi Pak Kapolda sudah mengatakan ini sudah tanggung jawab kepolisian di seluruh Indonesia begitu karena dikatakan buron. Karena sejauh mana bisa melokalisir Pak Kapolda. Nah, singkat saja Pak Kapolda, keberadaan pelaku Andi Lala ini yang dikategorikan sebagai pelaku utama. Begini, saya akan jelaskan bahwa kasus perampokan dan pembunuhan satu keluarga ini tersangka sudah teridentifikasi tiga orang. Dua orang di antara pelaku sudah tertangkap. Satu orang pelaku yang tertangkap ini adalah eksekutor langsung terhadap dua korban. Ya, jadi dijelaskan ketika kejadian sebenarnya pelaku itu hanya ingin mengambil uang ya. Tidak akan tetapi karena suami melawan langsung dibacok. Kemudian ketika akan mengambil uang, istri bangun kaget dibacok juga. Anak-anak bangun dibacok juga. Kenapa dibacok? Tersangka RA yang sudah kami tangkap menjelaskan, kenapa dibacok semua? Kok tegas sekali kalian ini? Kok bacok hanya untuk ambil uang? Pak, bahwa anak-anak, istri dan juga mertua yang dibunuh juga di TKP itu kenal sama kami semua Pak. Kalau mereka tidak kita lumpuhkan, tidak kita bacok, tidak kita bunuh Pak adanya, mereka akan mengenali, akan menjelaskan kepada kita seperti itu. Nah, saat ini tersangka ya, kami sudah mengetahui posisi dan keberadaan saudara. Tersangka Andi Lala ya, saya minta segera saja menyerahkan diri ya, ke kepolisian setempat yang terdekat ya. Karena kalau tidak tentu kita akan kenjar terus dan kita berikan tindakan yang tegas kepada saudara. Terima kasih atas waktunya Pak Kapolda dan juga kriminolog dari Sumatera Utara, Bang Alfisari, atas paparannya tadi ya. Sampai di sini apa kabar Indonesia? Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.